Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, revisi Undang-Undang tentang lalu lintas devisa bukan solusi yang tepat untuk saat ini. Sebab, revisi Undang-Undang membutuhkan persiapan dan perdebatan, sehingga memakan waktu lumayan panjang. Darmin menegaskan, cara tepat untuk memperkuat rupiah diantaranya berdialog dengan pengusaha. Yaitu membangun kesadaran kepada pengusaha untuk membawa pulang dana hasil ekspor masuk ke dalam negeri. Maka nilai tukar rupiah akan cepat stabil dalam jangka pendek. Nah kalau ditanya, merubah Undang-Undang itu baru menyiapkan dan memperdebatkannya panjangnya bukan main itu. Jadi sekarang kita prioritasnya adalah membangun saling pengertian dan kesepakatan. Dan itu mungkin lebih cepat. Rizal Mahyudin, Tommy Eka, Jawa Fos TV